Baik teman-teman, kita mulai aja ya. Sebelumnya suara aku udah jelas? Belum? Tolong di reaction-nya dong. Udah sih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman angkatan 2023. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik, teh. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan siapa, Afiat ya. Kita kembali lagi nih, baru juga perasaan kemarin gitu ya, kita ngelaksanain mentoring UTS. Sekarang kita ada di mentoring UAS nih. Sedikit informasi untuk adanya perubahan jadwal. Jadi kan tadi disampaikan jadwalnya tuh sekarang tuh buat mata kuliah pengantar akuntansi 2 ya. Tapi karena lagi berhalangan gitu. Jadi kita sekarang bawain dulu mata kuliah statistika 2. Yang akan nanti disampaikan oleh teh Lutia. Nah, selalu di reminder, di akhir mentoring nanti akan ada pengisian link buat kuesioner sama absensi. Jadi ikutin terus mentoringnya sampai sesi akhir. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja pemaparan materinya kepada teh Lutia. Dipersilakan. Udah muncul belum? Statistika teh munculnya. Iya, statistika 2 ya. Nah, disini aku mau share ya sama teman-teman. Jadi gak usah terlalu formal. Nanti kalau misalnya aku ngejelasinnya terlalu cepat atau kayak gimana. Boleh kasih tau aja ya di kolom chat atau enggak langsung on-click aja. Karena disini aku cuma mau ngejelasin soal itu-itungannya aja. Jadi disini nomor 1 langsung di-skip aja ya. Nah, disini langsung ke nomor 2. Soalnya itu suatu mesin distel untuk menghasilkan produk kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3 dengan perbandingan 16 banding 3 banding 1. Nah, belakangan diduga-duga telah perjadi perubahan. Sehingga komposisi kualitas produk yang dihasilkan dianggap tidak sesuai lagi. Untuk menguji dugaan tersebut, telah diteliti 200 unik produk dan ternyata terdapat 166 kualitas 1, 27 kualitas 2, dan sisanya kualitas 3. Nah, dengan menggunakan tingkat keyakinan 90 persen, ujilah apakah perbandingan kualitas produk yang dihasilkan mesin tersebut sudah mengalami perubahan atau sesuai standar. Nah, disini kita akan melakukan uji hipotasis menggunakan metode C-square. Kenapa pakai metode C-square? Karena metode C-square ini digunakan untuk menguji distribusinya sudah sesuai atau belum sama yang diharapkan. Nah, kayak gini. Kan disini ada yang bertanya, apakah perbandingan kualitas produk yang dihasilkan mesin tersebut sudah mengalami perubahan atau sesuai standar atau belum? Kayaknya kita akan menguji hipotesis. Kayak gitu. Nah, Langsung ke langkah pertama, yaitu menentukan hipotesis. Nah, H0, yaitu perbandingan kualitas produk yang dihasilkan mesin tidak mengalami perubahan masih sesuai dengan standar, yaitu 16 banding 3 banding 1. Terus ada H1, perbandingan kualitas produk yang dihasilkan mesin mengalami perubahan dan tidak sesuai standar. Nah, selanjutnya langsung kita ke langkah kedua yaitu tarap nyata. Tarap nyatanya disini 10% atau 0,10 dengan tingkat keyakinan 90%. Tadi kan udah ya ada di atas soalnya bahwa tingkat keyakinannya itu 90%. Nah, maka sisanya 0,10 atau 10% yaitu tarap nyatanya gitu. Terus langkah ketiga, kita langsung menentukan daerah kritis. Nah, bagaimana sih cara menentukan daerah kritis itu? Nah, dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 2 dan tarap nyata 0,10, maka daerah kritis sebesar 4,605. Nah, bisa dilihat di tabel C-square nanti gitu. Nah, cara menghitung derajat kebebasan itu kayak gimana? Nah, DF sama dengan jumlah kategori dikurangi 1. DF-nya kan tadi ada 3 ya, ada kualitas 1, ada kualitas 2, kualitas 3. Nah, jadi disini jumlah kategorinya ada 3, dikurangi 1 gitu. Jadi, DF-nya sama dengan 2. Nah, DF sebesar 2, terus dilihat nanti di tabel C-square, tarap nyatanya 0,10, maka dihasilkan daerah kritis itu sebesar 4,605. Nah, terus nanti kita lakukan yang namanya hipotesis, maka terima H0 jika X kuadrat kurang dari 4,605. Nah, tolak H0 jika X kuadrat lebih dari 4,605. Nah, langkah yang keempat, yang selanjutnya itu menghitung nilai C-square-nya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, diketahui ya, frekuensi kualitas 1 sama dengan 166, frekuensi 2 27, frekuensi kualitas 3 7. Nah, dari mana sih ini? Tadi kan udah dijelasin ya di soalnya, kalau tadi terdapat 200 unit produk. Nah, 200 unit produk ini tuh 166 kualitas 1, 27 kualitas 2, dan sisanya kualitas 3. Nah, jadi sisa dari 166 ditambah 27 itu yaitu 7. Jadi, dihasilkan total frekuensinya 200, kayak gitu. Maka, nah kalau perbandingannya kan tadi udah dijelasin juga di soal 16 banding 3 banding 1. Nah, ditotalin ini tuh jadi total perbandingan. Nah, kenapa ditotalin? Karena nanti kita akan menghitung frekuensi yang diharapkan, kayak gitu. Nah, selanjutnya, sudah ini tuh kita menghitung frekuensi yang diharapkan atau FE gitu. FE itu total frekuensi dikali perbandingan kualitas tanah tertutu dibagi total perbandingan. Nah, FE sama dengan 200 kali 16. 200 dikali 16 dibagi 20. Nah, sama dengan 160. 200 dari sini, nah 16 ini ya, tadi perbandingannya kan 16 banding 3 banding 1. Di antara kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3. Nah, kita menghitung ketiga kualitas itu. Jadi, 200 dari total frekuensinya ini, 200 dikali 16, ini 16 dibagi 20 ini dari total perbandingannya. Nah, sama dengan 160 begitu pun selanjutnya kayak gitu. Nah, FE 200 dikali 3, kualitas 2 dibagi 20 sama dengan 30. Nah, selanjutnya pun sama. FE sama dengan 200 dikali 1 dibagi 20 sama dengan 10 gitu. Jadi, udah. Kita udah menghitung frekuensi yang diharapkan. Nah, terus selanjutnya, barulah kita menghitung nilai C-square-nya. Nah, rumusnya itu X-squadrat sama dengan sigma FO dikurangi FE, dikawadratkan dibagi FE gitu. Nah, FO ini apa sih? Frekuensi observasi. Nah, frekuensi observasi itu yang tadi dari unit produknya nih, ini. Ini, ini tuh frekuensi observasi 166, 27 sama sisanya tadi 7 ya, kualitas 3. Nah, itu tuh frekuensi observasi yang nilainya tuh udah tetap gitu. Nah, dikurangi FE, dikawadratkan dibagi FE gitu. X-squadrat sama dengan 166, dikurangi 160, yang ini, yang FE nilainya, FE 160, dikawadratkan dibagi 160. Terus, ditambah 27, tadi kualitas 2, dikurangi 30 ini, dikawadratkan, dibagi 30. Terus, 7, sisa dari 200 itu, dikurangi 10, dikawadratkan, dibagi 30. Nah, langsung ditotalin X-squadrat sama dengan 36 per 160, ditambah 9 per 30, ditambah 9 per 10. Nah, X-squadrat sama dengan 0,225, ditambah 0,3, ditambah 0,9. Nah, X-squadrat sama dengan 1,425. Nah, langsung ke langkah yang terakhir, yaitu membandingkan nilai C-square. Nah, kan udah ada nih hasilnya, 1,425 yang ini. Nah, X-squadrat itu sama dengan 1,425. Nah, 1,425 harusnya dikurang ya, kurang dari tadi. Jadi, kan udah ada ya, potesnisnya. Di sini, terima H0 jika X-squadrat kurang dari 4,605. Nah, H0 itu tadi apa? Yang pertama, perbandingan kualitas produk yang dihasilkan mesin, tidak mengalami perubahan, pasti sesuai dengan standar. Nah, ini yang diterima, gitu. 1,425 kan kurang dari 4,605. Jadi, keputusannya terima H0. Jadi, kesimpulannya, karena kita nggak punya cukup bukti buat menyimpulkan, perbandingan kualitas produk mengalami perubahan, maka kita terima H0, yaitu perbandingan kualitas. Tidak mengalami perubahan, maka kita terima H0, gitu. Jadi, masih sesuai dengan standar. 16 banding 3 banding 1, gitu. Mungkin itu dulu ya, nomor 2. Gimana, maaf, kalau kecepatan boleh bilang. Lanjut ke soal berikutnya. Ayo, teman-teman yang mau bertanya sebelum lanjut ke soal yang berikutnya. Boleh ya. Ayo, ada ya. Nggak ada ya. Jadi, boleh ya kita langsung... Next, ke pertanyaan selanjutnya, ke soal selanjutnya. Nah, yang ketiga itu berdasarkan pengalaman, selama 5 tahun terakhir, PT Maju Terus memiliki data hubungan antara besarnya biaya promosi yang dikeluarkan dengan polumen penjualan yang dapat dicapai sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel, polumen penjualan dalam jutaan, terus biaya promosi dalam ratusan. Di sini udah ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, selama 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir. Nah, sebelum ke perhitungannya, kita harus tentuin dulu nih, yang mana X, yang mana Y, gitu. Nah, ini yang X. Yang ini yang Y. Kenapa sih biaya promosi yang jadi X-nya, X itu? Variable terikat ya, di mana variabannya di sini. Jadi, biaya promosi itu mempengaruhi polumen penjualan. Jadi, kita menentukan kalau si biaya promosi itu X-nya, gitu. Nah, terus berdasarkan data di atas, Anda diminta tentukan persamaan regresi antara biaya promosi dengan polumen penjualan dan jelaskan makna dari angka-angka yang diperoleh. Terus yang B, ada memperkirakan berapa besar biaya promosi yang harus dikeluarkan jika menginginkan polumen penjualan yang bisa dicapai sebesar 45 juta. Terus, apabila perusahaan ingin meningkatkan penjualan sebesar 1,2 juta, berapa perusahaan harus menambah biaya promosi? Terus, berapa besarnya pengaruh dari biaya promosi terhadap polumen penjualan? Nah, langsung ya. Tadi udah diketahui ya, N-nya sama dengan 5. Kenapa 5? Karena di atas disebutkan kalau perusahaan ini itu berdasar kepala lamanya selama 5 tahun terakhir. Jadi, kita diminta hanya 5 tahun aja, gitu. X-nya tadi juga ditentuin, kalau X-nya itu yang biaya promosi, terus Y-nya itu yang polumen penjualan, gitu. Nah, sebelum berhitung, sebelum kita ke persamaan regresinya, kita harus tahu dulu apa sih X-nya, gitu. Terus, nanti kita juga menghitung X-Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, ini X tadi dimasukin ke tabel ini, Y-nya masukin ke tabel ini, lalu dijumlahkan. Nah, jumlahnya ini 148, ini 92, terus yang X-Y itu X dikali Y, 25 dikali 15 sama dengan 375, 18 dikali 12 sama dengan 216. Nah, begitu pun selanjutnya. Terus, X kuadrat, ini 25, 25 kuadrat, yaitu 625, 18, 324, begitu pun selanjutnya. Lalu, dijumlahkan. Jangan lupa, ini tuh dijumlahin dulu. Nah, terus Y kuadrat juga ini, dikuadratkan di sini Y-nya, 15 kuadrat sama dengan 2225, dan begitu pun selanjutnya. Nah, ini dijumlahin juga, 1802. Nah, ini X-Y 2909, terus X kuadrat 4702, terus Y kuadrat 1802. Nah, ke soal yang pertama. Persamaan regresi antara biaya promosi dengan polom penjualan dan jelaskan makna angka yang diperoleh. Nah, ini persamaan regresi antara biaya promosi dengan polom penjualan dan jelaskan makna angka yang diperoleh. Nah, rumus persamaan itu di sini, Y sama dengan A tambah BX tambah E. Nah, kita sebelum masukin ke persamaan, kita kan belum tahu ya nilainya di sini nggak ada. Nah, kita cari dulu nilainya. Nah, di sini kan ada, nah, langsung ke B. B sama dengan N, sigma X, Y. Dimana sigma X, Y itu didapetin dari sini. Dikurangi sigma X dikali sigma Y. Terus N dikali sigma X kuadrat, dikurangi sigma X dikuadratkan. Hati-hati ya, teman-teman. Kalau misalnya di sini rumusnya itu kadang ada aja yang keliru gitu. Nah, di sini ada sigma X kuadrat, di sini sigma X dikuadratkan. Nah, di mana nilainya nanti? B sama dengan 5 dikali 2.909, yang ini nilainya. Oke, ya. Ini nilainya. Terus, dikurangi 148 sigma X, 148, 92 ini sigma Y, terus dibagi 5 dikali 4.702, ini X kuadrat, dikurangi 148 dikuadratkan. Karena di sini sigma X dikuadratkan. Jadi, 148 dikuadratkan. Nah, didapatkan hasilnya 929 dibagi 1.606, sama dengan 0,578 hasilnya. Masuklah kita ke A-nya. Tadi kenapa sih kita nggak ngitung yang A dulu? Karena sebelum kita mencari yang A tuh, si A tuh di rumus A tuh, kita harus tahu dulu yang B. Jadi, kita menghitung yang B dulu, gitu. Nah, di sini A sama dengan sigma Y, dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Terus, tadi kan udah ya, kita tahu sigma Y itu 92 diambil dari sini. Nah, 92 dikurangi 0,578 dikali 148. Tadi kan nilai sigma X-nya, yang X-nya itu 148, dibagi 5. Si N-nya 5 tadi ya. Nah, terus A sama dengan 6456 dibagi 5. Nah, A sama dengan 1,291. Nah, udahlah kita dapatkan si A-nya ini. Udah dapet, si B-nya juga udah dapet tadi di atas. Masukin ya. Tadi yang B berapa? 0,578 ya, yang ini. 0,578. Nah, masukin lah Y sama dengan A, tambah BX, tambah E. Nah, Y itu sama dengan 1,291, ditambah 0,578, 578X, ditambah E. Nah, penjelasannya tuh kayak gimana? Nah, konstanta A itu bernilai 1,291 yang berarti kalau misalnya nanti X-nya 0 atau tidak adanya promosi, maka diperkirakan nanti penjualan sebesarnya, pulang jualannya itu sebesar 1,291 juta atau 1,291 ribu. Angka 0,578 ini tuh mengindikasikan besaran penambahan penjualan setiap pertambahan biaya promosi satu-satuan gitu. Nah, langsung yang ke yang B ya. Nah, disini memperkirakan berapa besaran biaya promosi yang harus dikeluarkan jika menginginkan penjualan yang bisa dicapai sebesar 45 juta. Nah, ini ya 45 juta. Cuma kita perkecil jadi 45. Biar mudah ngitungnya ya, 45. Nah, jadi berapa besar X jika Y sama dengan 45 juta? Kita disini cari X-nya. Y-nya kalau diketahui ya, 45. Nah, Y sama dengan 1,291 ditambah 0,578X. Nah, masukinlah si 45 ini ke sini, ke persamaan ini. 45 sama dengan 1,291 ditambah 0,578X. Nah, terus 0,578X sama dengan 45. Ini dipindah ruasan ya. Nah, ini ke sini. Ke sini. Ini ke sini. Nah, gitu. Jadi 0,578X sama dengan 45 dikurangi 1,291. Terus 0,578X sama dengan 43,709. Terus X sama dengan 43,709 dibagi 0,578. Ini ke bawah ini ya. Jadi dibagi. Jadi X sama dengan 75,621. Maka kesimpulannya biaya promosi yang harus dikeluarkan adalah sebesar 15,621 juta. Kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke yang C sama yang D-nya. Apa ada yang mau ditanyain dulu? Pakutnya kecepatan atau kayak gimana? Boleh ya. Mungkin belum ada, Teh. Oke, kita lanjut dulu ya. ke yang C. Nah, tadi kan kalau tadi berapa besar X? Nah, sekarang berapa besar Y jika X sama dengan 1,2 juta. Nah, Y di sini 1,291 ditambah 0,578X. Ini tinggal masukin ya. Jadi, Y sama dengan 1,291 ditambah 0,578 dikali 12. Kenapa 12? Karena ini tuh diperkecil gitu ya. Dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 gitu. Dibagi 100 ribu. Jadi, hasilnya diperkecil jadi 12. Y sama dengan 8,227. Maka perusahaan tuh harus menambah biaya promosi sebesar 8,227. Nah, next kita ke yang terakhir berapa besar pengaruh X terhadap Y. Nah, ada dua cara ya. Sekarang kita pakai cara dulu yang pertama. Cara yang pertama rumusnya R sama dengan N dikali N kali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikurangi 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 N dikali sigma Y ini jangan lupa ya dikuadratkan yang X terus yang R langsung masukin ya tadi dari mana nilainya yang dari di atas tadi dari sini ya tabel sini gitu terus R sama dengan 5 dikali 2 1909 dikurangi 148 dikali 92 terus dibagi akar 5 dikali 4 1702 dikurangi 148 dikuadratkan dikurangi 5 dikali 1802 dikurangi 92 dikurangi 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 sama dengan 929 akar dibagi akar 1606 dikali 546 terus R sama dengan 929 dibagi akar 876 koma 876 terus R sama dengan 929 dibagi 936 koma 41 nah hasilnya ini 0 99 nah ini masih R kalau mau cari pengaruh ini R nya dikuadratkan sama dengan 0 99 kuadrat sama dengan 0 9801 dimana dihasilkan 98,01% maka pengaruh X terhadap Y itu sebesar 98,01% nah sisanya 1,99% itu merupakan faktor pengaruh lain yang gak ada di soalnya atau gak dianalisis gitu nah terus ada cara yang kedua nah ini cara yang kedua kita bikin tabel dulu X Y Y bar Y min Y bar dikuadratkan Y topi Y min Y topi dikuadratkan nah X Y nya yang tadi ya dari dari soal ini kalau ini dari soal kalau Y di Y bar itu ini X ini kan ada 5 ya ada 5 nah terus jumlahnya itu 148 148 dibagi 5 nah ini Y bar itu 148 dibagi 5 hasilnya 18,4 nah ini rata semua ya terus disini ada Y min Y bar dikuadratkan disini 15 dikurangi 18,4 dikuadratkan sama dengan 11,56 12 kurangi 18,4 dikuadratkan 40,96 dan begitu pun selanjutnya terus yang ini dijumlahkan ya jadi hasilnya 109,2 terus disini Y topi Y topi itu gimana sih cara ngitungnya kan tadi udah ya tau kita tuh persamaannya Y sama dengan 1,291 ditambah 0,578X nah X yang disini itu nah X yang disini kita masukin ke persamaan ini 1,1 gitu Y untuk menghasilkan Y topi Y sama dengan ini ini contohnya 1,291 tambah tambah 0,578 dikali ini 25 ya 25 nah ini hasilnya 15,741 begitu pun selanjutnya jadi nanti 1,291 ditambah 0,578 dikali 18 terus 1,291 ditambah 0,578 dikali 28 hasilnya segini ya hasilnya disini terus ngikutin sama kebawahnya ditotal lah jadi 92 terus Y Y min Y topi disini Y dikurangi Y ini dikwadratkan hasilnya ini 0,549081 dan seterusnya sama hitungnya ya kalau Y yang Y min Y topi tinggal ini dikurangi ini lalu dikwadratkan nanti nah udahlah setelah kita udah selesai nantuin tabelnya gitu nah nanti R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma sigma Y min Y topi dikwadratkan yang ini ya yang ini terus dibagi sigma Y min Y bar yang ini dikwadratkan nah langsung aja R kuadrat 1 kurang 1 722981 dari sini ya ini dibagi 109,2 terus R kuadrat sama dengan 0,984 atau R kuadratnya 98,4% nah jadi disini pesarnya pengaruh X terhadapi Y itu adalah sebesar 98,4% jadi gak beda jauh ya kalau yang cara pertama itu 98,1 kalau yang cara kedua 98,4% itu gimana kalian mau ngambil yang mana caranya bebas gitu gak harus dua-duanya juga kalian bisa milih satu cuma kalau misalnya mau yang lebih mudah kita pakai rumus yang ini gitu kalau mau agak import sedikit gitu kita bisa pakai cara yang pakai tabel gitu nah mungkin udah ya segitu nah barangkali ada yang mau ditanyakan masih ada yang kurang jelas gitu boleh ditanyakan karena ini soalnya udah selesai ya buat teman-teman jangan malu ya karena malu bertanya sesetajam jadi kalau misalnya ada yang belum ngerti atau belum paham tolong tanyain aja karena mengingat uasnya juga sebentar lagi ya sayang banget kalau misalnya kesempatan ini gak dipakai sama kalian yang mau bertanya boleh yang mau bertanya silahkan raise hand aja ya atau langsung saya maaf ada soal yang analisis jalur gak soal analisis jalur kebetulan aku tuh gak punya contohnya kalau yang analisis jalur berarti nanti gak ada di uasnya yang analisis jalur kemungkinan ada ya kayak ini nih yang di soal yang pertama nih cuman teori gitu karena biasanya dosennya agak mirip-mirip kalau misalnya soal uas tahun kemarin sama tahun sekarang tuh agak mirip-mirip cuman kadang beda di apa sih di angka-angkanya gitu cuman kadang mirip-mirip sama dari tahun ke tahun tuh hampir mirip nah paling kalau misalnya analisis jalur tuh ini teori gitu nah ini yang jelaskan asumsi digunakannya analisis jalur gitu jadi masih bisa kalian cari tahu atau mungkin udah dibahas ya sama dosen kalian gitu tentang analisis jalur nah kalian bisa gunain teori itu buat ngejawab sih soal yang pertama ini gitu oh iya Teh makasih banyak oke ada yang mau diterima saya mau nanya boleh kalau misalnya yang nomor oh ini ya ya ini tuh akarnya sampai akhir gitu jadi kesini aduh akarnya tuh emang sampai akhir gitu ini tuh kesini gitu jadi terus sampai akhir nanti pas udah diperkecil perhitungannya barulah kita hitung gitu dikeluarkan dari akar gitu jadi hasilnya segini gitu oh iya makasih mungkin ada yang ditanya lagi kayaknya ini semuanya udah pada paham ya temen-temen ya penjelasannya udah jelas jelas te jelas te alhamdulillah pak ya alhamdulillah kalau penjelasannya jelas kita langsung aja ya ke ngisi absensi sama questionnaire sebentar ya temen-temen boleh dibuka ya di kolom komentar tolong di copy dulu takutnya hilang nah tadi juga ya kan hipotesis gitu kayak terima HO tolak HO gitu 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 ya kayak banget gitu temen-temen selama kuliah kalau menurut aku mungkin segitu aja kalau misalnya penjelasannya udah jelas jangan lupa untuk Elusia yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat amat baik sampai untuk jadwal selanjutnya mohon disimak aja untuk jamnya gitu jangan sampai telat untuk dapetin pembahasan-pembahasan dari mata kuliah yang lainnya moga dicukupkan sekian dari aku Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh boleh live ya temen-temen dan Terima kasih.